Halo, 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 Halo Horas Indonesia terdiri dari ragam suku dan budaya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah suku Batak. Suku Batak dikenal dengan orang yang pekerja keras, disiplin dan tegas. Namun, tahukah kalian, masih banyak orang yang salah kaprah tentang suku Batak yang kerap diasumsikan dengan negatif? Dan asumsi negatif itu berkembang luas di masyarakat sehingga tak sedikit orang yang salah persepsi dengan orang Batak. Apa saja anggapan orang tentang orang Batak yang kerap salah persepsi? Berikut lima asumsi orang tentang orang Batak yang kerap salah persepsi atau salah kaprah. Satu, katanya kalau orang Batak ngobrol, kayak orang lagi bertengkar. Orang Batak terkenal dengan suaranya yang besar, lantang dan keras. Karena suaranya sangat besar, banyak orang yang bilang kalau orang Batak sedang ngobrol, malah seperti lagi berantang. Yang sebenarnya bukan begitu. Konon katanya pada zaman dahulu, orang Batak di kampung banyak yang tinggal di daerah pegunungan, di mana jarak rumah yang satu dengan yang lain saling berjauhan. Jadi, kalau ingin berkomunikasi, mereka harus berteriak dengan lantang agar terdengar. Sebab itu, suara orang Batak sangat keras dan besar. Nah, efek teriak-teriak tadi yang sepertinya terbawa sampai sekarang. Tidak sedikit juga yang beranggapan kalau kebanyakan orang Batak itu sikapnya kasar. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Kenyataannya, orang Batak itu sangat baik hati dan setia. Mereka siap membantu siapa saja tanpa pandang bulu. Tiga, katanya profesi orang Batak kalau bukan jadi supir angkot, ya tukang tambal ban. Hayo, siapa yang sering banget mikir kayak gini? Profesi supir angkot atau tambal ban melekat sekali dengan image orang Batak. Iya, sebetulnya tidak salah juga ya. Dulu, para orang tua yang merantau memang rata-rata bekerja sebagai supir angkot atau membuka usaha tambal ban. Faktor biaya sekolah yang sangat mahal membuat mereka harus siap bekerja banting tulang untuk mengerjakan pekerjaan apa saja yang halal untuk memperjuangkan keluarganya. Tapi jangan salah, dari profesi supir angkot dan tukang tambal ban tadi, orang Batak berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan tertinggi. Kebanyakan anak-anak orang Batak sangat sukses lho. Ada yang menjadi pengacara, politikus, ataupun pengusaha. Jadi, jangan ragukan semangat dan kerja keras orang Batak ya. Empat, ada juga yang bilang kalau orang Batak lebih suka bergaul sama orang Batak saja. Kalau dengan suku lain nggak mau berteman. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Orang Batak memang sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi, dimanapun mereka tinggal, mereka akan selalu merindukan suasana kampung halamannya. Apalagi kalau merantau sendirian di kampung orang, jika bertemu dengan sesama orang Batak, rasanya seperti berjumpa dengan keluarga sendiri. Itulah sebabnya orang Batak sangat mudah akrab dengan sesama orang Batak juga. Tapi, orang Batak welcome dengan siapa saja ya. Nggak peduli kamu berasal dari mana, suku apa, asalkan nyambung dan enak diajak ngobrol, dijamin kalian akan dianggap seperti keluarga sendiri. 5. Katanya hampir semua orang Batak mukanya jutek dan galak. Ada perumpamaan Batak kuno mengatakan, songan ambasang, lemes di luar, mara rumas di bagasan. Harvia dari perumpamaan ini adalah kulit di luar terlihat mulus dan bagus, sedangkan di dalam serabutnya sangat banyak. Dan itulah sebabnya jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Soal tampang, orang Batak memang kelihatan sangar, kelihatan cuek dan acu-teracu. Tapi tenang aja, itu cuma casingnya doang ya. Kalau sudah kenal lebih dalam, orang Batak punya sisi lembut yang sangat mempesona. Apalagi cowok Batak termasuk tipe cowok yang setia lho, begitu pun dengan cewek Batak. Sangat mendiri dan tahan banting. Pokoknya nggak nyesel kalau sudah berteman dengan orang Batak. Soal setia kawan, mereka nomor satu. Itulah beberapa asumsi sebagian orang tentang orang Batak yang kerap salah persepsi atau salah kaprah. Kira-kira masih ada lagi nggak nih menurut kalian anggapan orang tentang orang Batak yang belum kami sebutkan? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini dan tetaplah berbuat yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam perhorasan dari kami anak pakat.